Intro Halo guys, dengan TKM Game disini Welcome back to TK's Gaming Spot Di video kali ini, seperti yang kalian lihat di judul Aku akan reaction untuk update NXB di tanggal 22 Juni 2021 Seperti apa update-nya? Skiah, langsung aja kita lihat sama-sama Oke guys, sekarang aku udah ada di menu notice Dan seperti yang kalian lihat Pertama kita diminta untuk mengupdate APK dari NXB ini guys Jadi setelah kalian update di gamenya Silahkan kalian update APK dari game ini Di App Store atau di Play Store kalian guys Kemudian untuk misi kali ini Itu ada AOM dan ini adalah All Out Mission Summon Kalian bisa lihat ada banner sumun baru untuk hero-hero yang bisa kalian pakai di All Out Mission Silahkan kalian kalau ada yang berminat dan kekurangan hero mungkin untuk AOM Kalian bisa summon disini Oke ini guys, jadi ada 6 hero recommend ya Oke, ini step summon ya Nah ini hadiah yang bisa kalian dapat dari setiap stepnya Oke, next guys Ada Shino Byte Sales, silahkan di cek para Sultan Mungkin ada paket-paket yang murah gitu Oke, next Ini dia guys Ini dia guys untuk misi barunya All Out Mission nomor 4 Untuk periodenya event ini sampai 30 Juni Untuk results announcementnya dari 30 Juni sampai 9 Juli guys Kita lihat guys Untuk hero specialnya Kali ini adalah tipe kuning, biru, dan merah guys Mantap Nah ini kalian bisa pakai hero-hero yang punya 3 tipe ini Silahkan Ini termasuk Sasuke MS, Sasuke Uchiha VS Itachi, dan Madara Six Path Oke Ini adalah rewards yang bisa kalian dapatkan Ada kunci, ada material, ada MR guys Oke, ini dia guys MR-nya yang bisa kita dapatkan di AOM kali ini Yaitu tipe kuning atau defense guys Gambarnya Sakura melawan Sasori Oke Ini adalah score rank rewards yang bisa kalian dapatkan Sesuai dengan rank yang kalian dapatkan guys Oke Ini ninja toolsnya yang bisa ditukar dari material ini ya Yang biru-biru tuh Kali ini toolsnya itu Paralyze sama poison guys Oke Oke seperti itu Next Ada team battle attack mission guys Untuk team battle attack mission Kali ini rewardnya adalah warna biru guys Warna biru atau tipe annihilation ya Nah ini guys Oke, mantap And maintenance complete Nah ini guys Untuk update detailsnya Kalian bisa baca sendiri disini Ya, gak begitu banyak Seperti biasanya ya Karena update-nya juga cuma 200 sekian MB tadi Oke, seperti itu guys Next guys Next guys Disini ada Apa Perubahan ya Perubahan di Selectionobi Seven stars searching mission Disini dibilang Karena ada isu tertentu Yang tidak diekspektasi Jadinya Event periodenya itu Di Apa ya Diubah gitu ya guys Kalian boleh cek nih Di issues Confirm notice guys Oke guys Sekarang aku udah ada di menu summon Dan inilah banner barunya Untuk Hero recommend Untuk all out mission Nomor 4 guys Silahkan kalian Kalau ada yang mau Summon disini Ini drop rate-nya ya Kayak gini Garansinya Gini guys Step 2 Gini Step 3 Oke gitu guys Dan Kalian bisa cek sendiri ya Adih apa yang bisa kalian dapet Sekarang aku udah ada di menu All out mission Nomor 4 guys Dan ini dia Boss yang akan Kita serang Di AOM nomor 4 Kali ini guys Untuk di stage 1 Kalian bisa pake hero Tipe merah Buat main Disini Untuk fortress battle-nya Ada NCM Bossnya Dan Jane boss battle-nya Ada Yonbi ya Atau ekor 4 Son Goku guys Oke Stage 2 Sama Stage 3 Bisa pake hero Tipe biru Untuk bossnya itu Utakata Fortress battle Jane boss battle-nya Hachibi ya Hachibi Oke next Stage 4 Sama Stage 5 Merah lagi guys Merah Shinobi tipe merah Untuk bossnya sama Seperti ini Lalu Ini Untuk Stage 6 Tipe kuning guys Berarti ini merah Merah Biru Biru Merah Kuning Berarti Yang beda Cuma stage 6 Doang ya Warna kuning guys Oke Seperti itu Untuk reward listnya Disini Untuk score Rewardsnya Seperti biasa lah ya Nah Seperti ini guys Usahakan bisa dapet Triple S ya Biar Panen Shinobite Gitu guys Sama Clear rewardsnya Ini guys Totalnya ada 20 30 50 Tambah 40 90 Tambah 50 Berapa guys 90 Tambah 50 140 Tambah 100 240 Guys Jadi dari Menyelesaikan Ke 6 Stage ini Kalian udah bisa dapet 240 Shinobite Mantep kan Apalagi kalau kalian bisa triple S Tambah 200 lagi Bisa dapet 440 Shinobite Mantep banget guys Bisa buat Summon lagi ya guys Oke Dan sekarang Aku udah ada di menu Team Battle Attack Mission Dan ini dia Masih sama kayaknya ya Nah ini detailsnya Hadiah yang bisa didapet Ini create squad Masih sama lah ya Team battle Nah itu Sama ya Oke Seperti itu guys Untuk Tam Dan Jadi gini aja guys Untuk Update NXB Di tanggal 22 Juni 2021 Menurut kalian Gimana nih Untuk AOM Kali ini Ada 3 Tipe Shinobi Yang bisa kalian bawa Gimana guys Udah siap Buat AOM Belum Tulis di kolom Komentar ya Oke Terima kasih Sudah menonton Video ini Sampai akhir Semoga video ini Bisa bermanfaat Untuk kalian semua Thanks for watching Please like, comment, share, and subscribe TKM Game Channel See you on the next video Bye bye